Itu yang perlu harus ada diidentifikasi, makanya dari Pak Camat tadi malam sudah tak telepon, saya telepon Pak Camat itu jam berapa tadi malam, itu segera untuk ditinggalan juti dan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dari kores, terkait untuk identifikasi, itu harus, orangnya harus kena itu, ditangkap itu, ya kan, soalnya sudah merusak masyarakat. Baik kudus maupun separah ya Pak? Iya semuanya, yang membuat memarahi rusuh siapa, yang jadi rusuh itu bagaimana, itu bertanggung jawabannya. Kalau laporan yang masuk ke Pak Bupati terkait kerusakan kerusuhan supporter semalamnya ada beberapa materi? Ya ada beberapa saja yang dilaporkan Pak Camat, ya pada saya ada rumah, ada mobil barang kayaknya, lewat foto-foto itu, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab siapa, nantikan. Perlu ada klarifikasi semua. Ada warning Pak, mungkin dari Pemraf supaya nggak kejadian kayak gini lagi? Ya warning itu, kalau jadi masalahnya kita sendiri belum tahu persis ya, belum tahu persis. Katanya ada pancingan-pancingan di jalan lingkar itu sehingga membuat panas portal Jepara, sehingga akhirnya turun, menggurduk seperti itu. Tapi yang benar gimana, saya belum tahu persis. Permasalahnya Pak Camat sendiri ya, kelihatannya juga belum tahu persis, baru melalui penyelidikan-penyelidikan. Dan tentunya untuk pengembangan-pengembangan ini tetap kita biar berlanjut ya, biar nanti ditangani dari pihak-pihak yang terkait. Kita nunggu aja Pak. Kalau kita nanti ada statement di sini nanti kurang pas ya. Anggaran fit untuk persiku kemarin karena hasil dari verifikasi dari Distekora, itu kan cuma hanya 1 miliar. Ini nanti bagaimana supaya nanti ada tambahan lagi dan perlunya ada koordinasi dengan ini ya, dengan KONI Provinsi nanti. Dan pertambahan ini mengingat kita sendiri menjadi ruang rumah, untuk for profit. Itu persis 1 miliar Pak ya, dari perubahan ya? Ya, dari perubahan 1 miliar. Pak kembali ke sembahatan Pak. Kaco! Kaco, Lek! Kaco, Lek! Kaco! Kaco, Lek! Kaco, Lek! Kaco, Lek! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton